Hai dalam video ini kami akan menjelaskan apa itu ritme sirkadian dan bagaimana cara kerjanya ritme sirkadian atau siklus sirkadian adalah jam internal alami yang mengatur siklus tidur dan bangun ini berulang kira-kira setiap 24 jam sistem tubuh yang berbeda mengikuti ritme sirkadian yang disinkronkan dengan jam utama di otak jam utama ini secara langsung dipengaruhi oleh isyarat lingkungan terutama cahaya itulah sebabnya ritme sirkadian terkait dengan siklus siang dan malam ritme sirkadian juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu sekitar waktu makan stres dan olahraga Mari kita lihat bagaimana jam sirkadian mempengaruhi tubuh manusia pada waktu yang berbeda koordinasi terbaik pada pukul 14.30 siang waktu reaksi tercepat pada pukul 15.30 sore efisiensi kardiofaskular dan kekuatan otot terbesar pada jam 5 sore tekanan darah tertinggi pada pukul 18.30 malam suhu tubuh tertinggi pada jam 7 malam sekresi melatonin dimulai pada jam 9 malam buang air besar ditekan pada pukul 10.30 malam tidur terdalam pada jam 2 malam suhu tubuh terendah pada pukul 14.30 pagi kenaikan tekanan darah paling tekanan darah paling tekanan darah mari kita lihat sedikit lebih dalam jam utama ditemukan di nukleus suprahiasmatik atau SCN yang berada di bagian otak yang disebut hipotalamus inti suprahiasmatik SCN bertanggung jawab untuk mengatur ritme sirkadian di semua organ ini menerima input langsung dari kelas sel saraf di retina yang bertindak sebagai detektor kecerahan yang dapat mengatur ulang genjam di SCN setiap hari SCN kemudian mentransmisikan ke seluruh otak dan sinyal tubuh yang membawa semua siklus harian selaras dengan siklus siang-malam eksternal ketika ritme sirkadian disinkronkan dengan benar hal itu dapat mendorong tidur yang konsisten dan memulihkan namun bila ritme sirkadian ini tidak sinkron dapat menimbulkan masalah pada berbagai aspek kesehatan fisik dan mental termasuk masalah tidur